Intro Kita dapat berbagi ilmu antara kolega Memang materi tidak hanya selalu tentang hewan eksotik Dua ini unik, kami harus melakukan banyak hal Termasuk saya sangat bersyukur Jatim dua akhirnya disambangi sama exo Yang ini insya Allah sebetulnya mimpi saya sejak lama Intro Perkembangannya luar biasa Dan menjadi ladang bisnis yang di Indonesia sangat luar biasa Karena beberapa reptil harganya bisa lebih mahal dari mobil Sehingga ketika misalnya pak ukurannya 30 cm Harganya bisa mencapai 300 juta Intro Ada dua jenis kelompok ular Ular yang aktif pada siang hari atau diurnal Dan aktif pada malam hari atau nakturnal Ular-ular nakturnal ini tidak perlu dijemur Seminar ini kami adakan di Jawa Timur Karena begitu banyak peminat hewan eksotik di daerah Jawa Timur Dan sebetulnya seminar serupa sudah pernah kami bawakan juga pada waktu bulan Maret yang lalu di Depok Jawa Barat Ini adalah basic, pengetahuan basic tentang ular dan kura-kura Sejak dari handling, restrain sampai nanti nekropsi Karena kami ingin berbagi ilmu dengan rekan-rekan kolega semua Dengan begitu banyaknya hewan eksotik yang sudah menjadi pet Sehingga rekan-rekan kolega itu praktisi banyak sekali kedatangan pasien-pasien eksotik Dan Alhamdulillah hari ini saya melihat pesertanya sangat antusias Dan terdiri dari berbagai macam wilayah Yang ini menunjukkan bahwa kegiatan ini ternyata mendapat respon positif dari para kolega Karena sudah saatnya para kolega sekarang ini tidak hanya mendalami anjing dan kucing saja Karena masyarakat sekarang ini sudah sangat banyak pilihannya untuk memelihara pet animal Oleh karena itu para dokter hewan pun harus mampu meningkatkan kompetensinya Dalam melakukan pemeriksaan, pengobatan terhadap penyakit-penyakit hewan eksotik Contohnya misalnya tartel atau tortoise atau penyu atau kura-kura Atau kalau saya, saya sering menggunakan tutup dari container box Sebagai penggantinya hook snake Jadi fungsinya adalah ini kepala Ini saya papan, tujuannya adalah menekan ini Menekan belakang kepalanya Setelah kepalanya tekan, baru tangan saya yang lain akan memegang menggantikan tutupnya ini Seperti itu, ini cara paling mudah dan paling aman Jadi kalau dia gigit kita bisa, iya, iya Dengan mengikuti seminar ini, saya jadi lebih tahu, saya lebih paham Tentang penanganannya saat kita menjadi dokter hewan nanti Dan mempelajari ini sangat bermanfaat karena di dalam fakultas sendiri jarang dipelajari Untuk bahasan-bahasan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atomisi di kampus ya, tepatnya di lab patologi klinik Jadi saya perlu untuk melihat acara ini terkait dengan pengambilan sampel darah pada hewan eksotik Yang menarik selama dua hari ini adalah materinya itu sendiri Karena saya juga masih belum tahu sama sekali tentang apa yang disampaikan sekarang Dan kebetulan saya juga bergerak di bidang patologi Di mana banyak berbicara tentang hal ini dan sangat menarik Jadi kalau saya sih workshopnya ya, karena dari workshop itu kita bisa hands on langsung Meriksa kura-kura dan ular lebih detail sama ada nekropsinya juga Jadi kita tahu bagian dalam hewan-hewan tersebut itu gimana Sama kita bisa ngecek ada kelainan-kelainan apa di hewan tersebut Nah pada hari ini saya benar-benar ini ada keberanian untuk memegang ular gitu Ini baru pertama kali, saya berharap kepada teman-teman EXO khususnya Agar bisa mengajak teman-teman cabang PDHI lainnya ini Untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini di daerah masing-masing Saya yakin nanti EXO mampu mendukung setiap cabang Untuk bisa menyelenggarakan kegiatan seminar dan workshop ini Dan nanti kami merencanakan akan mengadakan batch 2-nya Yang mungkin lebih kepada surgery, penanganan kasus-kasus pada ular dan kura-kura Ditunggu saja, nanti pasti akan ada promonya Sampai bertemu kembali Viva Veteriner, jajalah dokter hewan di Indonesia Viva Veteriner, majuslah dokter hewan di Indonesia Viva Veteriner, bersatulah dokter hewan di Indonesia Gimana tiba-tiba? Sampai berikutnya Sampai berikutnya Terima kasih.